Keputusan ini diambil PSSI setelah menggelar rapat dadakan pada Senin sore. Rapat ini dihadiri Ketua Umum Muhammad Iryawan, Direktur Teknik Indra Safri, Manager Timnas Indonesia U19 Endri Arawan, dan asisten pelatih Nova Arianto. Menurut Muhammad Iryawan, Vietnam dan Thailand tidak bersikap fair play, karena terlihat dari cara mereka bermain di lapangan saat 10 menit akhir laga. Kedua tim itu sengaja melakukan skenario untuk bersama-sama lolos ke semifinal piala AFFU 19 2022. Pertama dulu, regulasi memang mengatur demikian. Jadi sudah disepakati bahwa hanya pertanyaan kecil yang dihitung antara tiga adalah Vietnam, Thailand, dan kita. Dan kita kosong-kosong lawan Thailand dan Vietnam, tapi mereka mempunyai nilai satu atau mungkin memasukkan satu-satu. Dan itu sudah disepakati waktu media meeting yang sudah dilakukan oleh kita dan rowing. Yang kita ingin ajukan ke AFF protes kita adalah berkaitan dengan fair play, yang terjadi permainan antara Vietnam melawan Thailand. Yang kita lihat 10 menit terakhir terutama, dan memang di tengah-tengah juga demikian. Ada bola yang di tengah terus berputar-putar, tapi yang kelihatan adalah di menit 86 ya, 84 kalau misalnya ya. Itu hanya berputar pasing-pasing di sekitar garis 16. Nah, kita ingin memastikan bertanya kepada AFF atau protes, apakah itu fair play atau tidak. Dengan hasil 5-1-1 antara Thailand dan Vietnam, membuat tim nasi Indonesia gagal lolos ke semifinal piala AFFU-19. Meski pesta gol kegawang Myanmar 5-1, Garuda muda kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Terima kasih telah menonton!